Dijak-injak, kemudian pemukulan, kemudian gembok, kepala dikenakan kepala sampai pecah kepalanya. Dijak-injak, kemudian pemukulan, kemudian pemukulan, kemudian gembok, kemudian dikenakan kepala sampai pecah kepalanya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari gini masih ada hal seperti itu. Tapi kita lihat, nanti kita uji, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan menurut tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan, Ini hal-hal yang sebetulnya sudah di luar kemanusiaan. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan, kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan menjadi nofum buat kami. Jadi di sini tidak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan polisnya. Kita mencari kebenaran matanya. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya.